Berita terakhir hari ini pemirsa mengantisipasi terjadinya pelanggaran perizinan usaha berbasis resiko oleh pengusaha. Ratusan pegiat usaha dan perusahaan mengikuti sosialisasi implementasi perizinan usaha berbasis resiko. Sejumlah perusahaan tercatat melakukan pelanggaran perizinan ketika menjalani usahanya. Beberapa telah diizinkan untuk melanjutkan usahanya, namun beberapa diantaranya saat ini sedang memperbaiki kekurangan perizinan saat menjalankan usaha. Melihat kondisi ini, pemerintah Provinsi Lampung memberikan sosialisasi kepada 120 orang pengusaha yang terdiri dari perusahaan besar hingga pelaku UMKM. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung mengatakan pihaknya berupaya untuk memberikan edukasi kepada pengusaha bahwa legalitas berusaha wajib dimiliki. Nah jadi kita harapkan semua pelaku usaha yang ada di Kota Bandar Lampung ini memiliki izin. Karena izin ini sudah mudah, mereka mengakses. Artinya masyarakat pelaku usaha ini sudah mudah terpendapatkan izin. Mereka hanya membuka aplikasi OSS, terutama mereka-mereka pelaku perizinan usaha berisiko rendah. Itu hanya nomor induk berusaha, saatnya mereka sudah memiliki izin. Jadi untuk tingkat risiko rendah cukup hanya NIB, mereka sudah punya izin. Sementara Wali Kota Bandar Lampung berharap setelah adanya sosialisasi ini, para pengusaha tidak lagi melakukan pelanggaran perizinan usaha. Kita pengennya semua penggiat usaha di Kota Bandar Lampung ini sesuai. Karena pengen semua-semua maju. Dan kita tidak timbang pilih semua masyarakat penggiat usaha, semua harus bisa berkembang di Kota Bandar Lampung. Dengan cara kita berikan kebudayaan-kebudayaan, sesuai dengan izin apa yang mereka berikan kepada kami. Nah kalau memang ada pelanggaran yang kayak kemarin, izinnya restu, waktunya ini, ini, ya jangan salah. Dan kami tidak pernah melarang siapapun penggiat usaha, bahkan kami akan permudah semuanya. Bahkan kami akan membantu semua penggiat usaha yang ada di Bandar Lampung akan kita sosialisasikan, khususnya untuk di Kota Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung juga telah menyiapkan pendampingan bagi para pelaku usaha yang ingin membuat izin usaha secara online supaya nantinya para pengusaha lebih paham dalam membuat perizinan secara online. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Terima kasih telah menonton!